Pengamat nilai kubu Amin dan Ganjar sulit batalkan kemenangan Prabowo-Gibran, gap terlalu jauh. Pasangan Calon, Paslon, Capres dan Cawapres nomor urut 0-2 Prabowo-Gibran diakini akan tetap memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Soalnya gap atau jarak perolehan surat suara Prabowo-Gibran dalam real count KPU sangat besar dibanding dengan dua rival politik lainnya. Pengamat politik Muhammad Kodari memprediksi, Paslon nomor urut 0-1 Anies Baswe dan Muhaimin Iskandar, Amin, dan Paslon nomor urut 0-3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan tetap menempuh jalur hukum terhadap kemenangan Prabowo-Gibran. Gugatan itu dinilainya merupakan hal yang biasa karena hampir setiap pemilihan, pihak yang kalah akan protes dengan hasil yang ada. Tapi menurut saya tahun 2024 ini jauh lebih sulit untuk katakanlah menggugat atau membatalkan kemenangan, karena selisihnya terlalu jauh antara Paslon 0-2 dengan yang paling dekat itu Paslon 0-1, selisihnya 34 persen. Ujar Kodari Hal itu diungkapkan Kodari saat diskusi bertajuk Pengaruh Milenial dan Gen Z dalam pemilu 2024 di WVKovi Eateri, Rawamangun, Jakarta Timur pada Selasa, 20 Februari 2024, petang. Turut hadir Koordinator Aktivis Milenial Bambang Priyakusuma dan Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya Rida Furkon Wahyu Ramdhani. Menurut dia, alasan pihak yang kalah mengajukan gugatan biasanya ingin menunjukkan adanya temuan atau dugaan pelanggaran dalam pemilu. Di sisi lain, mereka ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa pihak mereka sebetulnya tidak kalah dalam ajang ini. Belajar dari pengalaman tahun 2014, Pilpres, pada waktu itu selisih Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu cuma 8 persen, itu saja nggak bisa dibuktikan. Apalagi ini yang 34 persen, ujarnya. Selain itu, biasanya para pelapor akan menghadirkan saksi yang kurang kredibel dalam memberikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi, MK. Para saksi itu biasanya tidak mampu memperkuat pernyataan dengan bukti dan fakta di lapangan, tetapi hanya sekadar lisan. Banyak bukti-bukti berupa katanya-katanya alias omon-omon, ngomong-ngomong, dan menurut saya itu nggak bisa dijadikan dasar. Sehingga hakim tidak akan menjadikan dasar untuk pengambilan keputusan, tutur Direktur Eksekutif Indobarometer ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.